Hasil Liga 1 PSM Makassar vs Madura United, Juku Eja naik ke posisi 3, Madura United tetap di zona degradasi. Berikut inilah video selengkapnya. PSM Makassar berhasil memperbaiki peringkat setelah mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Untuk sementara, PSM Makassar berada di peringkat ketiga Liga 1 Pekan ke-8. Laga yang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Jumat 18 Oktober 2024 berlangsung seru. PSM Makassar baru bisa membuka keunggulan di menit ke-40 melalui Yuran Fernandes, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, PSM kembali tampil solid untuk mempertahankan keunggulan. Baru pada menit ke-70, Adilson Siva berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 bagi Juku Eja dan menutup laga dengan kemenangan. Dengan raihan hasil positif ini, PSM Makassar naik ke peringkat ketiga klasemen Liga 1 Pekan ke-8 dengan 15 poin. Hanya kalah dari persebaya Surabaya yang menduduki puncak klasemen dengan 17 poin dan Persib Bandung di peringkat kedua dengan 16 poin. Sementara itu, posisi ketiga PSM Makassar masih rawan tergusur oleh Borneo FC dan Bali United yang baru menjalani 7 pertandingan. Borneo baru akan menjalan laga Pekan ke-8 pada esok hari menghadapi Persis Solo, sedangkan Bali United baru akan menjalani laga ke-8 menghadapi Persita pada Lusa. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!